Nikah tahun depan, Maya Estianti sepil konsep pernikahan Al-Ghazali dan Alisada Guise. Kabar pernikahan anak Maya Estianti mulai terungkap. Bukan El Rumi atau Lul Jelani, tapi Al-Ghazali yang kemungkinan besar akan menikah lebih dulu. Informasi itu diungkapkan langsung oleh Maya Estianti yang membenarkan soal rencana pernikahan antara putra sulungnya, Al-Ghazali dan Alisada Guise yang akan dibelar pada tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh Maya saat jadi bintang tamu di podcast Youtube Robi Purba. Bunda, apakah benar next year ketiga putra bunda sudah bunda restu untuk menikah? Tanya Robi Purba dikutip dari kanal Youtube Robi Purba pada Senin 16 September 2024. Salah satu mungkin kalau kemarin di konten gue saat mempimpakan yang menang adalah Al-Ghazali. Jawab Maya Istri Irwan Musri itu menjelaskan bahwa ketiga putranya Al-Ghazali, El Rumi, dan Lul Jelani mengaku sudah siap untuk menikah. Namun pada saat bermain home pimpa, bukan menentukan siapa yang akan bulan menikah. Entah sekedar lucu-lucuan atau memang serius, Al-Ghazali lah yang menang. Oleh sebab itu, Al harus mempersiapkan tanggal hingga bulan pernikahannya. Padahal, adik-adik Bung Sunya Dul Jelani sudah sangat siap untuk menikah dengan Tisa Biani. Jadi, Al yang harus menentukan tanggal bulan pernikahan dia, itu serius beneran. Misalkan diketingannya siap nih, siapa duluan, Dul juga udah siap banget sama Tisa kan? Ungkap Maya Sebagai orang tua, Maya juga mengaku sudah mengetahui tanggal pernikahan Al-Ghazali dan Al-Isadabuisek. Namun, ia akan membocorkan secara gamblam. Udah tahu sih, tapi belum boleh dispel, ujarnya sambil tertawa. Yang pasti, Al-Ghazali dan Al-Isadabuisek akan menikah di pertengahan tahun 2025, sebelum tahun baru Islam. Sudah tahu, mungkin hampir tengah bulan. Sebelum melewati tahun baru Islam, jelas Maya istianti. Berarti Juni atau Julia? Tanya Robi Kurba. Ia deket-deket lah. Timpal Maya. Bukan soal waktu saja, Maya juga sudah sepil tipis-tipis mengenai konsep pernikahan putra sulungnya itu. Menurut mantan personal duo ratu itu, Al-Ghazali dan Al-Isadabuisek akan menikah pada tahun 2025 dengan konsep yang simpel. Si Alisa kan boleh banget, maunya pasti yang simpel, kata Maya. Sama seperti saat dirinya dinikahi oleh Irwan Musri, konsep pernikahan Maya dan Irwan sangat simpel. Aku tahu banget, karena Mas Irwan juga bule banget kan, kawin di Jepang simple intimate gak banyak tamu. Ungkap wanita 48 tahun itu. Kalau perlu gak ngasih tahu orang, tiba-tiba nikah aja, bule kan gitu, simpel. Itu belum pasti sih, karena tergantung mereka mau konsepnya seperti apa. Lanjutnya. Oleh sebab itu, Maya berusaha menghormati keputusan calon menantungnya nanti. Sayangnya, Maya belum mengetahui atau mungkin juga belum bersedia mengungkapkan lokasi pernikahan Al-Ghazali dan Al-Isadabuisek. Seperti kemungkinan digelar di luar Jakarta. Nikah di Bali belum tahu, kata Maya. Namun yang pasti, Maya Estianti sudah mengetahui tanggal dan bulan pernikahan putra sulungnya itu. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tangkapan di kolom komentar ya. See you! Selamat menikmati!